Bersyukur, artinya untuk pelaksanaan penetapan perolehan kursi dan calon tertulis untuk di tingkat Provinsi Kalimantan Barat sudah dilaksanakan di tanggal 12 hari ini ya. Jadi ini kenapa baru sekarang juga dilaksanakan karena memang sesuai dengan ketentuan ini dilaksanakan sejak putusan Mahkamah Konstitusi sehingga berdasarkan ketentuan pada tanggal 12 ini merupakan memang masih reng waktu untuk dapat dilaksanakan penetapan perolehan kursi dan calon tertulis. Jadi artinya proses panjang dalam penyelenggaraan pemiluan umum tahun 2019 sampai sekarang dengan sudah dilakukannya proses penetapan perolehan kursi dan calon tertulis maka untuk pelaksanaan pemilu tahun 2019 tinggal menunggu proses pengucapan sumpah janji. Karena berkaitan dengan hasil penetapan perolehan kursi dan calon tertulis ini segala dokumen-dokumennya nanti akan kami serahkan kepada pemerintah Provinsi untuk selanjutnya disampaikan ke Menda Timah untuk proses pengusulan pengucapan sumpah janji atau pelaksanaan. Jadi kan ini kan karena memang harus dilakukan registrasi lagi kan oleh keseketariatan KPU Provinsi jadi dalam waktu secepatnya berkas tersebut nanti kami akan sampaikan karena ini kan harus dibuat dalam beberapa lengkap tentu ya sehingga memang ini harus dilegalisasi dulu oleh sekalian nanti dalam waktu secepatnya tentu kami akan sampaikan kepada pemerintah Provinsi selamat menikmati